Kabar gembira bagi Anda saudara pecinta olahraga lari. Borobudur Marathon 2021 akan kembali digelar pada November mendatang dan akan berlangsung selama dua hari. Borobudur Marathon akan dilaksanakan di sekitar Candi Borobudur pada Sabtu 27 November dan Minggu 28 November 2021. Borobudur Marathon 2021 dibagi menjadi tiga kegiatan pada hari Sabtu diperuntukkan bagi pelari elit dari dalam dan luar negeri. Sedangkan untuk hari Minggu dilaksanakan untuk umum dengan sistem ball out, juga sistem virtual run. Acara ini digelar atas kerjasama dengan banyak pihak, salah satunya Bank Jateng sebagai sponsor utama. Nantinya Borobudur Marathon juga akan disiarkan langsung oleh Kompas TV. Tidak ada tiga event. Tiga event yang pertama adalah elit race yang akan berlangsung pada hari Sabtu-nya, tanggal 27 November. Untuk full Marathon. Kemudian hari Minggu-nya adalah untuk umum sistemnya ballot. Sistemnya ballot undian agar tidak ada iri-mengiri, tidak iri-mengiri. Dan kemudian yang ketiga adalah dengan hybrid untuk umum yang juga akan dimulai pada hari Minggu. Mengingat Borobudur Marathon 2021 merupakan ajang lari internasional, pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah Kabupaten Magelang tengah meningkatkan vaksinasi khususnya di daerah sekitar Kecamatan Magelang dan sekitar Borobudur dan sedang menargetkan agar PPKM turun menjadi level 2. Tujuannya memberikan rasa aman bagi para pelari baik dari dalam maupun luar negeri. Vaksinasi di kawasan Borobudur dan sekitarnya, plus kalau bisa memang ini kita mengroyok yang lain, tidak hanya kawasan Kecamatan Borobudur. Jadi kami provinsi siap untuk berkoordinasi, mungkin untuk mendorong vaksinasi dipercepat. Kalau level Kabupaten Magelang kalau bisa masuk level 2, waduh, ini sebuah upaya bersama yang nanti dampak pelaksanaannya, para pesertanya, para peserta dari luar negeri mungkin bisa melihat, ini sudah level 2 nih, saya mau. Terima kasih telah menonton!